Halo Sobat Millenial, kalian sedang menyaksikan program Top News of the Day by IDN Times edisi Jumat 11 Agustus 2023 pukul 3 sore waktu Indonesia Barat bersama saya, Saniya Marwan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto resmi menetapkan sekitar 2.500 personel komponen cadangan atau komkat di Pusdikat Bantu Jajar. Prabowo pun berpesan untuk mengembangkan kemampuan sumber daya manusia yang unggul. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Jumat 11 Agustus pagi tadi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto resmi menetapkan sekitar 2.500 personel komponen cadangan atau komcat di Pusdikat Bantu Jajar, Bandung, Jogara. Dalam bidatonya, Prabowo pun menyampaikan 10 pesan Presiden Jokowi yang bersifat petunjuk untuk personel komcat. Salah satunya adalah pengembangan kemampuan sumber daya manusia yang unggul hingga moralisasi alutsista untuk ketiga mantan. Konsep kesemastaan perlu diterapkan secara nyata dengan meningkatkan peran dan partisipasi setiap warga negara sebagai komponen cadangan. Sebagai bagian dari sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang dapat dimobilisasi sewaktu-waktu hanya untuk kepentingan pertahanan negara. Hadirin yang saya hormati, ketujuh, kita sudah memiliki komponen cadangan dari tiga mantra untuk melaksanakan strategi pertahanan berlapis, memperbesar dan memperkuat kapasitas komponen utama yang dapat dikerahkan dan dimobilisasi apabila negara dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang yang ditimbulkan oleh ancaman seperti invasi dari negara lain. Delapan, komponen cadangan pertahanan negara adalah prajurit-prajurit yang kuat, tangguh dan berbibawah, yang selalu siap untuk membuktikan kecintaannya kepada tanah air bangsa dan negara. Komcat sendiri adalah program sukarela atau tidak wajib yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 sehingga komcat bukanlah wajib diletakkan. Setelah dilatih dan ditetapkan, mereka kembali ke masyarakat sesuai profesi dengan status sebagai orang sikap. Terima kasih sudah menyaksikan Top News of the Day pukul 3 waktu Indonesia Barat. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di kanal Youtube IDN Time. Saya Sani Amarwan bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Top News pukul 18.30 sore nanti. Terima kasih sudah menonton!